selamat datang selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa dan malam ini saya ditemanin oleh 2, 3, 4, ada 4 orang teman dari berbagai generasi karena memang malam ini kita mau ngobrol-ngobrol soal kesenjangan generasi atau generation gap selamat datang di Mata Najwa, Om selamat terima kasih hai di hai Fahri halo emang ini itu kayaknya temen? beda-beda gue selalu memperkenalkan tamu-tamu dengan teman supaya tidak merasa terintimidasi jadi dari awal sudah dekat, kemudian gue perangkat nah, bagus baru mau ngomong-ngomong gue perangkap maksudnya perangkap, enggak lah gak ada perangkap-perangkap karena berani menjebak Om Selamat berani lah pasti kita ingin terperangkap ingin dong diperangkap nana justru mencari justru mencari tapi emang ini menarik nih soal generation gap aku juga sempat nonton tuh YouTube Panji dan Fahri soal itu dan kemudian juga sempat ngeliat beberapa kontennya Veli, kemudian juga kita tahu Om Selamat selalu dekat dengan anak muda gitu ya konten-kontennya nah jadi mau ngobrol soal itu karena memang seolah-olah tuh sekarang kayak ada generalisasi gitu loh jadi generasi baby boomers dianggap kolot, generasi Z dianggap nyolot gitu dan kemudian itu baru-baru satu hal gitu dan apa namanya, dan kalaupun misalnya kita bicara itu akan ada yang bilang ah itu kan cuma karangan generation gap itu nggak pernah ada karena memang nyatanya setiap generasi lahir di waktu yang berbeda-beda cara latar belakangnya beda-beda ya wajar kalau ada perbedaan jadi tapi kita mau ngeliat minimal dari hasil riset ilmiah karena aku mau nunjukin nih jadi ada satu riset yang dilakukan oleh McKenzie yang membagi generasi itu memang dalam beberapa tahun pengelompokan usia dan juga penjelasan karakternya ini nih generasi baby boomer yang malam ini diwakili oleh Om Selamet tingkah lakunya katanya idealis, revolusioner, kolektivis nah konsumsinya piringan hitam, film, pas banget ya aku ngundang orang film ideologinya juga kemudian nah ini nih generasi X yang diwakili oleh Panji gila tipis banget itu pas di 79 terakhir ya, jadi lu sebenernya antara X dan milenial sih Ji gua anggap X aja deh lu anggap X aja? lu lebih nyaman dianggap X ya? betul itu konsumsi lu barang mewah merek penting status untuk generasi duit mungkin, untuk yang punya duit nah ini generasi milenial ini ada felly fell jadi digambarkan nih generalisasinya itu kondisi sosial ketika itu ketika mulai muncul internet karenanya kritis tapi orientasinya pada diri sendiri garis miring narsis kayaknya iya gak sih? dan kemudian konsumsinya itu festival berpergian yang dicari experience pengalaman oh kayaknya meng iya iya bang kayaknya bener itu gue itu ya? oke nah ini kemudian Dede Fahri Dede Dede 95 sampai 2010 dan Fahri ini lahirnya 99 ya Allah Dede cucuku tersayang hahaha cucuku tersayang aku kedepankan dialog realistis pengembara identitas seperti ini kayaknya berat banget Rik komunaholic apa tuh ya? nah konsumsinya akses kemudian aspek etis menjadi penting dan kemudian juga nyarinya yang unik-unik mungkin karena udah kebanyakan tau banyak hal jadi semuanya biasa gitu harus yang unik banget ya jadi tadi itu tuh pengelompokan tiap generasi yang seharusnya tujuannya sama sekali bukan untuk kasih stereotype atau stigma tapi juga hanya untuk memberikan semacam gambaran lah gitu karakteristik yang menurut penelitian biasanya muncul di kelompok umur tertentu yang lahir yang dipengaruhi oleh apakah latar belakang peristiwa yang terjadi pada saat itu atau perubahan teknologi dan sebagainya tapi kayak singkatnya tuh apakah betul tuh yang tadi diomongin di awal generasi baby boomers tuh kolot generasi Z itu nyolot iya cocok gak tadi yang digambarkan itu? cukup dari pengalaman saya sih cukup ya cukup apa? cukup cocok ya cukup akurat misalnya apa? dalam berpendapat tuh gak bisa digoyang gitu kalau udah perintahnya A ya udah A gak bisa di walaupun kita ngasih alasan kadang-kadang ah gak udah harusnya gini itu baby boomers? iya iyalah kalau yang kalau yang apa? Bang Panji generasi X ya? iya karena saya gak terlalu banyak bersinggungan dengan generasi X jadi gak tau stereotype nya tapi kalau Bang Panji sendiri jangan diungkap saya jangan bongkar-bongkar dosa saya dong ini kan tertulis kapitalis iya nah lo materialis iya itu cukup senengnya merek-merek? iya iya duit banget duit banget Bang Panji itu iya siap saya terima kalau millenial? millenial ini nih mulutnya tuh work life balance tapi nelponin Gen Z pas weekend nah itu dia itu dia itu dia pantes kerja sambil rebahan yang di eksploitasi adek-adeknya iya ampun iya itu fungsinya ya kali ya gimana om? Gen Z tadi paham gak yang disampaikan? terus terang aja terus terang aja terus terang aja aku gak ngerti apa yang diomongin lost in translation ya bukan kenapa kalo weekend kok mesti dua telepon terus terang harus dijelaskan pada saya nah kalo itu dikatakan gap tapi gap menarik karena tiba-tiba dimensinya ternyata hidup itu menarik ya ada kiri, kanan, muka, belakang gitu kalo om Selamat sendiri menilai Gen Z millennial dan X itu seperti apa? kalo tadi kan dari perspektifnya Gen Z nih dianggapnya polot, kukuh pertanyaan kamu yang salah om Selamat ngerti gak? dari situ dulu harusnya ya? gitu ya tapi kan om Selamat ngeliat dong ini anak ini atau ini dan sebagainya dalam interaksi sehari-hari hanya dalam proses mengerti semuanya gak dipahamin? kalo generasinya panci agak paham kalo generasi panci kan bisa anak bisa ponakan lebih bisa dong lebih dekat jaraknya ngertilah om kalo om om sukses organisasinya mesti gini wah itu materialistis banget bikin seperti ini om nah kayak gitu ada duitnya om nah itu gampang tapi kalo dari posisi aku om aku mengerti kenapa om bingung aku ngerti karena kita masih gak selisipan kita datang dari generasi kalo telpon bunyi di rumah happy bener gak? karena kan sekarang ada handphone dulu kalo ada kering semua tuh lari pengen ngangkat telpon dari siapa nih untuk siapa gitu kan betul 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 sehingga telpon tuh gak pernah terasa seperti sesuatu yang beban betul betul lahir udah ada handphone dalam dunianya bawa dia bawa betul betul kalo kita kalo saya datang dari generasi saking happy nya punya telpon telpon digembok bukan bukan gembok bukan gembok yang gini-gini loh gembok gembok lu gak pernah kan telepon lu di gembok kan jaman gue kecil telpon di gembok emang ada yang mau nyuri bukan jempol 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 banyaknya mahal iya bayarnya mahal dan kita tuh kalo gak gak akan berhenti telpon ngomong iya bahkan ada beberapa rumah saya salah satunya itu rumahnya tuh ada koinnya telepon rumahnya ada koinnya beneran ada koinnya jadi harus bayar dulu ya iya jadi bukan telpon lu nih bukan iya kan ada yang kayak gitu kan rumah-rumahnya saking ngejaga biar tagihan telponnya gak jembol jadi mesti dipahami kami nih dateng dari generasi yang ditelepon orang tuh happy karena gue merhatiin banget anak sekarang tuh anak sekarang gue kayak tua banget ya om maksudnya deh 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 sekarang tuh kalo gak mau banget ditelepon maunya ngechat maunya apa ditelepon tuh kayak momok gitu kalo kita mau ditelepon harus WA dulu eh saya mau ditelepon ya boleh ditelepon gak boleh ditelepon tidur ya lu kayak gitu juga gak fel? hmm kalo aku sih aku ngeliat ada 2 tim ya tim chat sama tim telepon nih ya gitu ada orang-orang yang prefer suka ditelepon ada yang suka ditelepon ada yang suka ditelepon karena kan kalo ditelepon itu kan kita gak bisa membaca gimana ya kayak ekspresi emosi bisa aja salah tangkap salah interpretasi gitu kan jadi kayak menurut aku ada orang yang senang ditelepon ada orang yang senang ditelepon ada orang yang senang ditelepon gitu oh ada juga sekarang yang senangnya video call apaan ya emang sekarang tuh om kalo pacaran video call ambil tidur-tiduran loh iya betul tapi di luar itu semua ya di luar itu semua ya jaman saya mau bilang sayang aja saya gak punya WA iya bener kita nunggu hari Sabtu enggak ketemu buat ketemu iya dan ketika saya ketemu saya bahagia sekali karena saya dikasih air jeruk saya tau yang meres tangan pacar saya kalau sekarang tangan juga cuma tangan pesen itu aplikasi itu juga tangan yang masak air panas pacar saya aku lihat anak saya pacaran aduh kasihan kenapa? pacaran dikasih saset ya kan? dikasih saset ya saset yang masak itu ya orang pembantu di rumah oh kasihan banget kamu laki-laki tidak merasakan itu tidak merasakan itu tapi jangan-jangan itu justru gimana Mel? maksudnya itu kayak hubungan hubungannya tuh memang sekarang beda ya hubungan misalnya antar pasangan atau antar orang tua ngeliatnya tuh gimana? kayaknya tuh ini ya aku ngeliat kalo orang jaman atau generasi-generasi sebelumnya fokusnya tuh di proses jadi kayak prosesnya itu yang dihargai kayak proses membuat sesuatu hasilnya seperti apapun jelek atau nggak bisa dipakai nggak bisa dimakan ya nggak apa-apa yang penting prosesnya itu yang dihargai gitu sedangkan kalo ya kita gitu ya gimana? kalo kamu gimana? kalo kita tuh lebih kayak yaudah yang penting dia minum kan dan yang penting dia dapet kan karena karena kebetulan saya cukup paham ini enak nih di tengah-tengah nih karena buat mereka ada hal-hal lain yang lebih penting lagi ketimbang ya lebih dari sekedar minum misalkan apa yang dikatakan apa yang dilakukan bersama gitu loh bayangin generasi sekarang itu mesti pacaran tuh ada time alone loh kalo generasi kita ada me time dari pacaran kalo kita kan ketemunya Sabtu saya mau nelfon aja mesti mencari telepon umumnya bukan betapa lamanya kita nelfon coba bayangin maksudnya generasi sekarang me time tuh maksudnya jadi kadang-kadang kalo misalnya pacarnya ngajak ketemuan pasangan yang satu lagi bisa bilang nanti dulu ya gue butuh sendiri ada kayak gitunya loh terus apa gunanya pacaran misalnya lagi ada yang lagi bad mood atau lagi apa yaudah ntar dulu ya bisa kayak gitu daripada berantem kan kalo ketemu ya jadi misalnya me time kan harusnya kayak kita lagi ketemu loh harusnya karena udah terlalu sering terlalu sering bener kayak chat bisa kapan aja video call bisa kapan aja iya komunikasinya bisa kapanpun kalian gak punya dimensi jarak betul iya jadi gak menghargai rindu on iya jadi persoalan rindu apanya rindu iya iya gak sempet kangen gak ada kangen tuh gak akan ada itu kayak lagunya Tulus ruang sendiri bareng kan beri aku waktu untuk sendiri hai Tulus gak yangan gue juga punya lagu loh oh iya maaf gak ada kalo Tulus kan konser kalo gue konser rap soalnya gak ada yang nonton kalo stand up gue ada yang nonton kalo rap bosong nah tapi yang jelas nih gue menunjukin ini ada fenomena oke boomer om istilah yang kemudian selalu disampaikan atau kerap disampaikan kalo ada baby boomer dianggap menyebalkan jadi kalo misalnya dianggap terlalu menggurui nah ini aku bacain ya supaya gak salah ya oke boomer muncul sebagai ungkapan sarkastik dari generasi Z dan millennial untuk merespon sikap generasi baby boomer menurut mereka generasi baby boomers itu gemar menggurui dan kurang relevan untuk zaman sekarang itu aku banget tuh aku banget tuh oh iya oh iya itu istilah dari sisi korban nih berbicara itu kan aku banget karena apa setiap kita mau memproses sesuatu ya gak perlu apa-apa langsung tunggu dong tunggu dong apa sih om repot amat gitu nah makanya kalo mau reading mau apa itu situa cerewet ada gak oh om suka digituin situa cerewet lo iya terkenal itu lo iya terkenal itu so ngajarin gitu ya saya gini ini kalo di film ya reading aku mau apa aku mau eh gua budek gua udah 74 rada kenceng di gitu rupanya Mike itu membuat mereka terpedaya oh mereka tidak bicara kayak bisik-bisik saya coba ngomong biasa aja om jangan cerewet gitu ya langsung panik gitu om jangan cerewet tuh liat beda kalimat lo ada power iya oke iya coba kalo misalnya aku simpulkan karena teknologi membantu begitu banyak hal itu membantu menjerumuskan oke aku lebih senang mereka bilang korban teknologi hmm mereka ini korban ngomong dong oke boomer gitu dong oke boomer oke boomer iyaaah keluar keluar saya nurut kata Sadio Rom tapi udah makanya aku pengen tau iya iya kapan biasanya kata oke boomer itu muncul di otak Fahri pada saat-saat apa raka dendam hahaha enggak mungkin betul ketika memberi nasehat tapi konteksnya tuh udah gak relevan dengan jaman-jaman sekarang gitu misalnya contoh yang lu alamin sehari-hari dengan orang tua atau dengan apa gitu misalnya lu merasa gak pas gitu kadang-kadang kan di rumah suka ada tamu ya hmm saya tuh males keluar kamar cuma buat salaman sama tamu oh emang selalu gitu ya keluar salim gitu ya iya ada om ini ada tante ini gitu iya yang mana gak kenal-kenal banget juga kan dia juga menemuin bapak bukan menemuin saya tuh liat tapi suka udah iya salaman dulu salaman dulu liat saya benefit buat gua apa disini suka ada 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 itu ada sebenarnya cuman karena generasi lu tuh semuanya serbat cepat yang jadi nilai selalu ujungnya padahal proses untuk bertemu berkenalan dapat hatinya itu mungkin akan membantu lu untuk mencapai sesuatu lebih dari sekedar cuman kenal dari whatsapp doang bijak banget sih kan kebetulan kan saya gua masih dari generasinya x x ya jadi harus lebih bijak ya x tuh dia betul panitia nanti perkawinan kamu nanti bingung yang diundang siapa maka bingung loh enggak soalnya anak sekarang kawin gak ngundang orang tua teman orang tuanya yang diundang temen-temannya kalau bapak mau nanya yang diundang siapa apa jawabannya temen-temen sekitar aja atau enggak temen-temen sekitar ada yang circle terdekat aja asik enggak terlalu banyak cukup ya udah sedikit tapi akrab semua jadi seru-seruan bareng aja kayaknya banyak kebanyakan temen-temen saya yang nikah sekarang kayak gitu deh oh gitu jadi bukan ngundang temen orang tuanya om jadi buat dia gak relevan tuh suruh keluar salim mana salimnya begini lagi sekarang kan iya oh itu contohnya Mel gimana apa yang kerap kali misalnya situasi yang yang memungkinkan keluar kata-kata oke boomer gitu sering sih apalagi kayak setuju kayak yang digurui atau nasihatnya tuh memang kadang udah keluar dari konteks kadang kayak kemana-mana gitu loh sebenarnya kita turpoin aja maksudnya apa gitu kan cuman mungkin ya mereka sekalian cerita lah experience ya dulu yang mungkin tidak akan terjadi lagi sekarang oh kata temen saya saya punya temen namanya faldo maldini dia bilang namanya Abdul itu tuh abang bapak dulu deh generasi Abdul abang bapak dulu deh abang dulu deh abang dulu deh abang dulu deh abang dulu deh abdul disebutnya iya kan yang tidak terjadi lagi jadi kayak kita mikir yaudahlah iyain aja sebenernya oke bumer kan eh iya iya gitu ya biar tidak mempertanjang iyain aja karena gak ada efeknya juga ke kehidupan kita jadi ya buat apa sih kita harus hal berdubat ada sebetulnya ada ada ya om ya gimana om adanya gini om kenapa sih cuman kamu doang yang nominasi kenapa lu nanya orang gua kasih tau tentang volume aja lu bilang gak perlu tau gak kenapa mereka suka nonton gue karena dimensional itu itu yang namanya dialog itu kan punya power itu dari Tuhan kenapa lu ilangin gara-gara dia cipu sama Mike gitu ya ya please become a human boy oke siap keluar 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 sekarang bukan bukan oke boomernya yang keluar tapi yang jelas yang saya diusir bukan oke yang jelas kan ini memang sesuatu yang meresahkan Fahri ya karena si Fahri ini sebagai komika nih bahkan mau bikin show tunggal ngebahas soal generation gap lho om harus dia bikin oh harus untuk kita lihat ini nanti datang ya om kalau datang om iya saya datang ini menarik nih aku mau nunjukin salah satu instagramnya Fahri nih jadi sambil nunjukin keresahan itu karena apa terutama karena memang udah mengganggu atau karena memang merasa ini juga sesuatu yang dirasakan teman-teman seusia Fahri atau gimana sebetulnya ya gara-gara lingkungan sekitar udah kayak gitu sih semua isunya tuh dan di internet maupun di dunia nyata semuanya tuh udah ngebahas kok sama orang tua begini ya sama yang lebih muda gini yang lebih tua nyalahin yang lebih muda yang lebih muda bentak ke yang lebih tua kayak kenapa nggak ngobrol sih kenapa nggak ada titik tengah diantara semua ini sih tapi kita jangan masuk titik tengah dulu kita memang masih mencari apa nih yang kerap kali apa namanya perbedaan persepsi yang bikin jadi salah paham ini ternyata itu ini juga lu bisa bikin salah paham tau lu Fri ini diskusi pemanfaatan big data dan kecerdasan buang itu mah menunjukkan baby boomers nggak pernah relevan kalau bicara teknologi iyalah tadi aja om selalu di sampingin kan sana nggak usah ikutan gitu kata agensi gitu nggak usah ikutan gitu iyalah karena korban teknologi Om Selamat punya Instagram? saya punya iya 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 bisa main Instagram Megan sendiri apa yang pegangnya admin? kalau yang adi itu adinya apa? kalau yang kaya adi itu apa? kalau yang kaya adi itu apa kalau itu sih terus terang memang mesti ada sekondannya bantu kalau nggak ada sekondannya tapi merasa tetep perlu tetep perlu up to date dengan perkembangan Saya bilang, saya ini aktor, saya harus tahu semua. Bahkan perbedaan itu bagi saya sebuah kenikmatan, karena ternyata tidak absolut saya benar. Karena saya mengerti bahwa tidak ada absolut yang pasti, betapa indahnya hidup ini. Jadi tidak ada yang budek. Nah, jadi melihat seperti itu, kenapa saya bisa menghargai dia? Malah saya minta dia pentas sekaligus. Minimum saya tahu. Oh, ini di bagian ending aja. Aku masih mau panas-panas dulu ini. Ini juga berdamai. Jangan berdamai dulu. Ini aku durasi, aku masih banyak ini. Jangan saling. Nah, lu harus menjelaskan. Lu harus menjelaskan itu. Nana nggak suka perdamaian, guys. Endingnya, alurnya baru. Biar cakep gitu loh. Biar klimaks. Ini belum klimaks. Padahal tadi gue bilang lu nggak mau salim. Sekarang nggak boleh salim. Nggak mau salim, sekarang nggak boleh. Tapi memang soal teknologi itu salah satu gap yang Fahri rasa lumayan jauh jarangnya. Iya, jauh banget. Dan apalagi sebenarnya itu tuh di-upload pas rame. Beberapa politisi tua yang ngomongin bukit algoritma, ngomongin big data gitu. Itu hitungannya tua buat lu ya? Iya. Karena gue tahu tuh siapa yang ngomong bukit algoritma tuh. Itu sebetulnya generasinya dia juga. Iya bener. Dia lah tua. Tapi aku memaksakan diri kemarin. Semua pada nonton film-film apa. Aku nonton Barbie. Oh! Dia pengen tahu. Jadi perspektif orang-orang atas Barbie. Bang! Kake. Tiba-tiba surat pertama tuh. Iya langsung surat. Kake cewek. Ternyata baby itu luar biasa. Dianculin boneka semua. Ternyata pembaharuan itu. Tidak akan bisa ditahan. Ya. Bahwa itu kepastian. Itu kenacayaan gitu ya. Tetapi. Ketika saya lihat. Barbie itu ternyata hanya fantasi. Bukan dokter beneran. Oke. Bukan orang hebat beneran. Nah. Aku om nonton. Kenapa ya? Biasa boomer kan galak. Harusnya kan boomer mungkin nontonnya Oppenheimer ya? Iya. Itu juga seorang nanya. Om, sehat ya om? Gak salah masuk bioskop ya? Iya. Mungkin om ngerasa. Ngapain gue nonton Oppenheimer? Gue ngidupin jamannya itu mah. Itu bukan nonton. Nginget-nginget namanya. Sementara maunya sesuatu yang menghibur Barbie. Udah tahu itu. Udah tahu ya? Gue mengalami pada masanya. Ngapain nonton gue. Oh my God. Tapi emang keren sih. Cuci mata ya om sekalian? Cuci mata? Iya. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Itu udah lewat. Itu milenial. Lebih Barbie keren sih. Ngomongin soal milenial. Salah satu lagi nih. Stigma karakteristik generasi. Milenial itu sukanya rebahan. Rebahan. Apa itu? Rebahan. Rebahan. Maler. Rebahan itu suka tiduran. Ya gimana? Jadi, lazy entitled narcissists. Who still live with their parents. Wow. Itu salah satu stigma yang kencang. Itu lucu. Kamu. Menurut aku nggak ada yang salah dari rebahan ya? Oh my God. Karena? Lucu banget ya semuanya. Oh my God. Please. Rebahan itu kan sebenarnya kerjanya atau ngapa-ngapain itu sambil tidur Om. Iya, iya. Betul. Dan sebenarnya kayak thanks to generasi-generasi sebelumnya yang menciptakan teknologi ya. Dan semua kesempatan itu bisa lewat online ataupun digital. Jadi sebenarnya kita rebahan bukan selalu cuma konsumtif Om. Kita bisa kerja juga. Dan kerja itu sekarang nggak harus selalu bangun pagi. Pergi jam 6, pulang berkeringat jam 7 malam. Sekarang semuanya bisa dikerjakan dari rumah digital. Dan bahkan itu menghasilkan lebih banyak. Fel, gue mau ini tips. Ini gue memang penengah nih. Sebenarnya Om juga ngalemin kerja sambil rebahan. Maksudnya melakukan sesuatu. Cuman dulu jamannya namanya tiarap. Jadi emang kayak begini. Tapi nembak juga. Dihajar gitu. Sama kan lagi berjuang. Beda perjuangan. Esa itu perjuangannya untuk kerja. Esa itu untuk berdeka. Jadi dia tiarap. Tapi itu rebahan juga. Tapi memang ini menarik Om. Karena kemarin itu juga sempet rame nih. Perbincangan soal ini. Orang-orang pada bekerja dari rumah. Kerjanya betul-betul dari satu space aja gitu. Kemudian tetangga bilang. Eh kesian anaknya nggak kerja ya. Aku nggak pergi-pergi gitu. Betul. Jadi ada ini. Gimana Rie? Yang milenial tadi. Coba-coba. Kenapa milenial bisa kerja sambil rebahan dan males? Satu. Teknologi. Yang kedua kan yang kerja keras Genzi. Sudah jadi bos. Dibang nyuruh-nyuruh doang. Bener-bener. Ini sekalian coba ya. Ini pekerja juga kok kayaknya. Biasa sambil rebahan, sambil laporan dan dikirim. Sambil follow up ya Genzi ya. Karena sebetulnya hasil risetnya lain lagi tuh. Karena sebetulnya hasil risetnya lain lagi tuh. Ada riset tahun 2020. Generasi milenial itu bekerja lebih keras dari generasi sebelumnya sesungguhnya. Cuma nggak tahu kenapa stigmanya itu generasi milenial lekat dengan rebahan. Minimal kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dianggap tidak cukup bersungguh-sungguh dan tidak cukup peduli dengan beban pekerjaan yang diberikan. Padahal kayaknya ya milenial sama Genzi itu ada namanya side hustle. Jadi kita kerja itu bukan cuma satu kerjaan doang. Kan dulu kalau orang kayak mama aku atau nenek aku gitu kerjaannya ya satu doang. Akuntan Kak atau dia bangkir. Bangkir atau di bengkel. Pokoknya satu aja kerjaannya. Tapi kalau kita kerjaan dua tiga ada berapa kerjaan? Oh kalau itu aku ada buktinya. Mereka nonton ada Ghost Dollar, ada Clinton ngomong, ada wartaberita perang. Satu frame. Oh iya iya. Iya kan? Kamu nonton yang mana deh? Gitu. Multitasking. Berapa kurus dollar sekarang dia jawab? Iya. Iya kan? Jadi mereka bisa lima sekaligus dalam satu frame ya. Dan menurut saya yang paling kasihan adalah tubuh kalian. Tubuh juga kan punya management. Iya kan? Nah itu yang saya lihat bahwa kalian seperti kerja terkesan malas ya. Karena itu kan indikasi dari tubuh. Nah jadi aku gak ngerti yang benar yang mana. Tapi yang benar adalah yang kau yakin itu aja. Tapi emang kayaknya sih multitasking tuh bagian dari skill set yang dimiliki sekarang. Iya. Anak gue aja main game sambil nonton YouTube. Yang mana kamu? Sambil makan lagi kan? Kadang-kadang ya. Kalau makan sih dilarang sama bapaknya. Kayaknya gara-gara teknologi deh. Dan anak milenial dan Genzi tuh kalau kerja fokusnya ke outputnya kayak gimana. Iya iya iya. Jadi teknologi bisa memotong proses. Kalau generasi jaman dulu kejarnya di inputnya gimana nih? Oke gue kerja 8 jam gimana? Genzi ya kalau bisa 2 jam doang, kalau kerja ini gue keluarin aja 2 jam. Dan generasi yang lebih tua gitu melihat bahwa ya kita kerja kalau misalnya bangun pagi, pulang malem, berkeringat. Padahal ya jaman sekarang ya kayak aku aja dulu bangun jam 1 siang. Sekarang udah mendingan jam 10 gitu kan. 10 pagi, eh 10 pagi gitu kan. Padahal sebenarnya ada loh pekerjaan-pekerjaan yang klien kita tuh di luar negeri gitu. Yang bangunnya jam 7 malem gitu kan. Makanya kita ya wajar ya body clocknya jadi kebalik. Kayaknya yang berubah adalah cara bekerjaannya. Sehingga generasi sebelumnya tuh nggak ngeh bahwa itu tuh sebenarnya kerja gitu. Kayak ini loh anggapan klasik kalau ada anak muda pakai handphone tuh dia anti sosial. Padahal sebaliknya dia lagi bersosialisasi dengan dunia yang jauh lebih luas. Jadi kayak emang karena di generasi sebelumnya tuh cara bekerjanya emang beda. Karena teknologinya belum tersedia sehingga kesannya seperti itu gitu. Kayak jaman sekarang ngomong sama bapak yang pengen jadi gamer kan orang tuanya, Apaan tuh dapet duit dari main game, apaan tuh taunya cuman halma, ular tangga gitu kan gak ngerti gitu. Jadi beda. Tapi seberapa jauh menurut lu gap kalau misalnya, kalau lu kan sebetulnya kan generasi X yang ya mungkin aja bisa agak tipis-tipis nih. Bisa masuk ke milenial juga gitu. Karena angkanya tipis gitu. Deskripsi tentang milenial yang dianggap kurang berdedikasi pada pekerjaannya. Karena kan sering ngebandingin kan. Kalau gue dulu kayak gini, gue dulu gak apa-apa tuh disuruh masuk weekend. Ya emang dimana-mana wartawan kerjanya nunggu sampai selesai dapet berita. Kalau lu belum dapet berita lu jangan pulang. Masa lu wartawan kerjanya, ini gua curhat ya. Kayaknya sangat menciwoy ya sebenarnya ya. Jadi dimana-mana lu nunggu sampai berita lu dapet. Sekalian jelasin ke anak buah tuh anak buahnya. Mas secara gak langsung ya. Dede-ede narasi gimana? Lu belain gue dong, Ji? Iya, nana pasti benar. Dia tidak mungkin salah. Ini ciri-ciri generasi X juga nih gue. Memaksakan ke anak. Enggak, tapi kalau gak tau ya. Pertama-tama tuh gue selalu bingung soal generasi-generasi X. Melainial gue tuh gak tau batasannya. Dan dalam pengalaman gue gak pernah ada bukti yang menandakan bahwa generasi yang di bawah ini pemalas. Yang ada bingung. Bingung karena pilihan lebih banyak, yang mereka tau lebih luas. Sehingga, ini ya, di angkatan kerja, itu kan ada anggapan generasi kerja yang sekarang tuh cepet banget berpindah. Cepet banget berhenti. Sehingga di persepsikan menyerah. Sebenarnya bukan nyerah. Cuma tiba-tiba sadar, oh gue tau apa yang mesti gue lakuin. Gue tau apa yang mesti gue tuju. Sehingga berpindah. Dan gak takut, gak takut untuk pindah. Jadi, lebih ke gak ngerti bahasa satu sama lain sih. Karena gue juga punya usaha, banyak yang muda. Gue sih gak ngelihat. Males ya. Kalau soal ngeluh, gue anak jaman sekarang ngeluh. Jaman dulu juga ngeluh. Semua juga ngeluh kalau kerja. Biasa aja. Itu salah satu yang sering kali muncul ya. Katanya anak jaman sekarang, Gensit itu... Kutu loncat. Kutu loncat gitu. Jadi baru 6 bulan di perusahaan, kemudian juga pindah. Karena untuk kata-kata kuncinya tuh mengejar passion. Ini bukan passion gue. Jadi gue mencari passion yang lain gitu. Iya. Gimana? Menurut saya, kayaknya gara-gara informasi dunia kerja udah lebih mudah ditemuin deh. Jadi kita berasa punya pilihan nih. Oh ada tempat lain, ada tempat lain. Dan kayaknya mending jadi kutu loncat deh. Gak nyaman di sini pindah daripada... Apa kalau Bang Panji sebutannya? Yang udah gak nyaman di kantor ini tapi... Toxic. Apa boleh buat? Gak bisa pindah dan malah ngeganggu yang lain. Kerja jadi males-malesan. Kayak gitu-gitu. Iya, iya. Jadi mending loncat sekalian. Gimana, Fel? Ya tidak salah ya. Fel lagi mikir nih. Gue mesti mikirin nanti alasan anak buah gue. Iya, gue tidak kutu loncat deh. Soalnya dia juga bos. Bawanya banyak ditinggal. Gimana? Gimana, Fel? Gimana kalau ditinggal? Ya... Gimana ya? Aku gak merasa sepenuhnya benar atau salah juga ya. Tapi menurut aku kayak... Balik lagi ke ininya sih. Maksudnya environment-nya ya. Karena kalau misalnya kerja sama orang yang susah nih komunikasinya. Terlalu intergenerational gitu. Ya pasti susah juga untuk kerjanya gitu ya. Lebih enak untuk kerja sama yang satu circle gak sih? Atau satu generasi gak sih biar komunikasinya lebih enak. Tapi kan maksudnya dalam perusahaan gak mungkin. Ya ada level manager mungkin satu generasi gitu. Kemudian ya kan... Serunya sih memang semuanya satu generasi gitu. Makanya lebih suka ke startup kan. Sesuatu yang lebih... Ini kan... Chill dan... Inilah ya. Satu... Bahasa gitu lah. Walaupun sebenarnya enggak kan. Itu kan persepsi dari luarnya gitu. Kayak... Gue pengen jadi startup kayaknya chill anak-anak buda semua. Pas nyampe sana tipe-tipe sadar dunia kerja yang seperti itu. Habis itu nge-tweet. Ternyata salah-salah berat juga. Perusahaan ini cuma keliatan mengkilau dari luar aja gitu. Padahal emang semua kerja di mana-mana juga capek guys. Ada bola biliar gak boleh dipakai. Iya bener-bener. Ada foosball kalau dimainin berisik. Mending gak usah ada di foosball. Kita ada video nih yang juga berusaha menggambarkan perbedaan etos kerja antar generasi. Nah kita udah pilihnya tuh dua video. Satu video dari perspektif generasi X. Satu lagi untuk generasi Z. Kita lihat video yang pertama ini dulu dan nanti aku akan minta komentarnya. Karyawan anak delapan puluhan. Iya pak. Oh jadi itu saya kerjakan juga. Iya baik pak. Segera. Segera akan saya kerjakan pak. Siap, siap. Mohon maaf ya pak ya. Siap. Karyawan anak sembilan puluhan. Iya pak. Oke. Oh itu saya harus kerjain juga pak. Hahaha. Hahaha. Iya 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 pak. Hahaha. Bapak bisa aja. Iya iya. Iya pak. Siap ya. Karyawan anak dua ribuan. Halo pak. Iya. Loh. Tapi itu bukan job desk saya pak. Bapak nge gaji saya cuma segitu bukan untuk kerjain kayak gini. Bapak gak bisa kayak gitu. Uh. Gator toxic. Toxic environment. Boss toxic. Uh. Gue. Gue butuh healing. Gak. Gak bisa. Gue harus resign. Gue harus resign sekarang juga. Udah cukup. Gue tiga hari dikiniin. Tiga hari. Hahaha. Oke. Oke. Seperti itu. Nah ini dari perspektif generasi Z nih. Kita lihat yang ini. Ih lucu bener. Nemu aja siapa sih generasi yang kerjain nonton tiktok mulu. Hahaha. Banyak tiktokers disini. Makanya gue tuh bingung sama millenials yang sekarang tuh kok malah berperilaku seperti baby boomers jaman dulu. Ini khususnya di dunia kerja ya. Bukannya millenials sekarang tuh harusnya yang paling ngerti ya posisinya jenzin di awal mulai karir tuh kayak gimana tuh yang paling inget gak sih? Buat para leader millenials di kantor gak berarti karena dulu tuh lo digituin sama baby boomers. Sekarang tuh lo boleh gituin lagi nih gen Z. Just because we went through hard times. Doesn't mean we also have to make it hard for the gen Z. Lalu millenials nih yang paling inget rasanya disepelein. Dibilang generasi yang lembek. Ataupun dicap aneh karir kita tuh kritis. Jadi kalo misalkan sekarang gen Z nya kritis banyak tanya ya di nurture aja mereka tuh gak aneh. Atau kalo misalkan ada gen Z bawahan lo yang gak bales chat lo di weekend. Itu bukan karena mereka lembek atau gak mau kerja. Itu karena mereka tau batasan. Dan kalo menurut lo hobi atau interest mereka tuh aneh ya biarin aja. Ya hidup tuh gak harus cuma kerja dan pulangnya main futsal doang kan. Mungkin juga mostly millenials kan sekarang menempati mid level. Lo tuh butuh gen Z untuk ngebelain lo biar lo bisa naik jadi top level kali. Bahkan brand atau perusahaan aja tuh berlomba-lomba untuk stay relevant ke target audience mereka. Yaitu adalah kita millenials dan yang akan datang gen Z. Ayo lah. Let's just be curious and not judgemental. Ya kebanyakan istighfar mawas-mawas diri udah mau di kepala tiga kepala empat harusnya lebih dewasa. Tadah. Oke. Respect. Eh gitu ya. Respect untuk Kunto Aji. Eh mirip Aji. Mirip. Lu dapet aja sih gitu-gitu. Emang itulah kenapa saya dibayar anda mahal. Kok mahal? Dia langsung mikir kok gue gak dibayar. Eh enggak. Ini bersanda. Ini bersanda. Saya cuma dibayar kue lapis tadi. Aku mau minta boomers dulu. Menanggapi. Ini geleng-geleng masih. Menanggapi. Ini kan. Karena kan generasi boomers mungkin ada yang udah gak di dunia kerja. Yang pensiun gitu. Nah tapi kalo ngeliat itu tuh perbedaan etos kerja tiap generasi. Itu gimana om? Kalo penggambaran tadi. Itu sebabnya kenapa saya mau datang ke pertemuan ini. Oh siap oke. Iya kan. Aku bangga sekali. Itu gak karena apa. Memang itu. Itu. Saya lihat itu. Saya lihat karena orang. Saya kan. Orang yang jadi cowok murah. Dekat sama semua orang gitu kan. Siap. Jadi kayaknya. Baru tiga hari aja udah kayak 300 tahun gitu. Ya kan. Dan itu betul. Itu apa. Reaksi dia tuh bagus. Terus. Kiwo ngopo ke temen saya. Lo lebih gila. Dia bilang kenapa. Mau jual mobil. Ditulis. Dijual. Di kaca belakang. Tiga bulan gak laku-laku. Eh. Tolong jualin mobil ini. Mobil si om. Pakai ini kan mereka. Kan gotong royong mereka itu. Ya bener. Gotong royongnya. Cara mereka kan begitu. Dua hari laku. Penjual. Ya. Jadi siapa bilang mereka tidak mengenal gotong royong. Caranya beda. Betul. Betul. Tapi ini menarik. Keywordnya tadi lembek. Karena kan generasi Z. Ada stigma tuh. Generasi Z ini generasi strawberry. Jadi imut. Lucu. Cuma lemah. Lembek. Si paling healing. Si paling mental health. Dikit-dikit pokoknya. Aduh kena mental health nih gue. Gitu. Kan ada penggambaran seperti itu. Itu penggambaran yang berlebihan. Atau ya ada sedikit nilai kebenaran di dalamnya. Bingung. Genzi bingung. Mau bilang enggak. Tapi. Iya juga. Mungkin enggak terlalu tepat aja kali. Kadang-kadang enggak semuanya kok self-diagnose gitu. Ada juga yang emang benar-benar psikolog. Kayaknya. Genzi itu lebih banyak yang aware aja sama isunya gitu. Berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi mungkin. Eh. Juga punya. Apa? Yang gelas dong. Iya ini. Enggak sopan seperti. Iya. Ya punya itu tapi karena enggak sadar. Jadinya enggak berobat gitu. Atau enggak ke psikolog. Mungkin seperti itu sih. Iya sebenarnya. Cuma kewawasan aja kan. Generasi sekarang itu tahu lebih. Sehingga punya point of reference yang lebih lengkap daripada generasi kami. Gitu aja kan. Semua yang terjadi dan semua catch phrase jaman sekarang juga ada di jaman gue. Enggak. Tapi sebelum masuk ke mental health-nya. Bahwa dibilang lebih lembek itu. Itu sesuatu yang. Yang sebetulnya. Kalau aku pribadi sih ngerasa. Enggak ya. Aku merasa karena. Generasi Z sekarang tuh terutama karena mereka terpapar informasi terus menerus tanpa henti. Jadi segala problematika dunia tuh mereka tahu saat ini juga detik ini juga. Paparan konten atau informasi yang mereka dapatkan tuh berkali-kali lipat dibandingkan dengan generasi orang tua mereka. Atau kakek nenek mereka. Jadi segala hal yang buruk-buruk di dunia ini mereka tahu gitu. Ya wajar aja kalau mereka punya kecemasan yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Kalau dari perspektifnya tuh ada perspektif seperti itu. Oke. Cukup. Cukup bisa. Cukup. Cukup. Menjelaskan. Ya cukup menjelaskan. Karena itu ya. Kataan gue nih. Kataan gue. Sohe gue nih. Mereka stres ngeliat krisis iklim. Ngeliat ketidakstaraan. Apalagi tadi kan salah satu karakteristiknya kan adalah mereka nih orang-orang yang very ethical. Mereka maunya semuanya tuh sesuai dengan ideal dan sebagainya. Nah jadi ketika melihat Harun masihku belum ketangkep terus tiba-tiba ada BTS gitu ya. Ketika rame-rame sambo eh ternyata dapet diskon hukuman. Ini mereka sumpah. Iya kan? Yang banyak komen. Kok sempet-sempetnya ngelembar begitu-begitu Anda? Kok saya nggak sih? Kok bisa masuk deh Hams? Wah hebat banget nih Nana nih. Enggak bapak yang disuruh bilang iya saya. Tapi iya kan. Sebetulnya kata-kata ini. Tapi iya kan itu contoh betapa banyaknya problematika yang menghadapi dirimu kan Dek? Iya Kak. Makanya jadi suka karena terlalu banyak jadi suka mikir gitu. Kepikiran. Jadi suka kepikiran. Suka gitu Bu. Oh suka mikir. Jahat ya jahat ya. Jangan ini jahat di pertanyaan jahat. Pertanyaan jahat karena apa? Tadi kita saling mencurigai ya. Tapi kita tidak pernah untuk saling mengerti. Oke nanti dulu Om kita dengerin dulu. Gimana Om? Eh gimana Om? Gimana deh? Sampai stress gitu. Jadi mikirnya karena itu? Iya karena terpapar informasi betul yang banyak banget tadi. Dan media sekarang kayaknya informasi yang negatif itu yang lebih banyak muncul kan daripada yang positif gitu. Jadinya yang terekspos tuh negatif lagi pikiran jelek, pikiran jelek lagi. Contoh konkretnya apa? Contoh konkretnya? Negatifnya apa? Yang mungkin yang disebut Mbak Nana tadi gitu. Belum lagi kondisi lingkungan dan polusi udara yang sekarang lagi in. Jadi masalah ya? Jakarta tenggelam. Yang kayak gitu-gitu. Jadi dengan banyak informasi itu muncul. Aduh gue di masa depan gimana ya? Ada ketakutan ini? Mungkin karena untuk dia masa depan tuh masih panjang banget. Iya. Kalau kita kan ya tinggal bentar lagi. Udah. 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 Ya kita mau counting down ini. Ya lu udah bentar lagi lewat lu. Gue masih lama disini. Dan gue rasa itu juga yang bikin milenial jadi. Kan mirip-mirip nih kalau dari soal isu itu ya. Itu juga yang bikin milenial jadi gampang frustasi. Karena ya mereka tahu kayak misalnya krisis iklim yang akan mengalami dampak dan efek negatifnya lebih lama itu milenial dan genzi. Tapi yang mengambil kebijakan generasi baby boomers gitu. Jadi mereka yang kena dampaknya tapi generasi baby boomers yang karena udah ya itu menghitung waktu tadi itu mohon maaf om. Jadi mungkin saja apa namanya tidak merasa ada urgency gitu. Tapi menurut aku kalau ini ya. Sebenarnya menurut aku generasi kita, generasi om atau om Mas Manji sama-sama frustasi kita. Cuma cara mengungkapkan kefrustasian itu. Dulu ya tidak ada social media yang kita bisa curhat dan melemparkan semua isi hati kita. Dulu kita paling pendam sendiri. Dan makanya mungkin mengalami mental health juga. Cuma tidak disukarakan aja. Jadi orang tidak tahu ya ceritanya ke orang tua atau ya karena tidak ada HP dan social media. Iya. Sekarang mau cerita ke orang tua kurang relevan ya. Mau cerita ke teman bisa. Tapi impactnya akan lebih besar kalau kita cerita lewat social media gitu. Jadi sebenarnya menurut aku mah frustasinya sama. Kecemasannya sama. Cuma cara mengungkapkannya yang bikin kita terlihat lebih frustasi gitu ya. Padahal sama-sama aja menurut aku. Kalau aku lihat ya argumentasi mereka sangat justified. Sangat meyakinkan. Yang saya malu tau enggak. Generasi saya korupsi gede banget. Tapi begitu suruh membuat pertanggung jawaban. Dia pakai gaya kamu. Gaya kita gitu ya? Oh iya. Jadi saya bilang. Kepain ya? Jadi ini orang tuanya sama sama gue. Ya bener lagi. Tetapi begitu menjawab argumentasinya. Pinjem bahasa dia. Iya bener. Pinjem bahasa kamu. Saya bilang. Itu lebih jahat. Daripada yang kita bicarakan hari ini. Tentang arti perbedaan itu. Menurut banget. Tapi buat saya tuh. Set pertemuan ini. Minum om. Boong. Terima kasih bang. Boong jangan terima kasih dulu aku mau mau kosin. Bukan terima kasihnya tuh. Belum berhenti. Lagi refleksi diri aja. Itu menarik tadi. Karena memang jadi. Saluran untuk menyampaikan frustasi itu. Dituangkannya di dunia maya. Itu juga sebetulnya kan. Sebetulnya bisa jadi dua arah tuh. Karena dituangkannya di dunia maya. Rasa frustasinya bukannya terjawabkan. Malah berlipat ganda. Ya kan sih. Aku mau nanya nih. Soal dunia maya ini. Jadi sebenarnya gini sih. Semua yang kita selama ini rasakan. Dulu juga ada sekarang. Cuman jadi lebih tramplifikasi. Kayak orang sudah bilang. Zaman sekarang orang cepat tersinggung. Dari dulu juga orang gak memang tersinggung. Cuman jadi lebih cepat aja. Lebih cepat tersinggung. Lebih cepat ngeliat yang bikin tersinggung. Sehingga internet tuh isinya orang-orang marah mulu. Kebetulan saya sering jadi korban. Korban ya. Jadi juga sama. Jadi dunia maya ini penuh dengan orang-orang. Yang perasaannya mudah sekali terpicu. Karena apapun pemicu perasaan mereka. Dengan mudah mereka temukan di internet. Itu udah gitu aja sebenarnya. Apapun. Mau marah, mau happy, mau sedih dan segala macemnya. Jadi lebih kepicu. Kan lu akan bikin show Hiduplah Indonesia Maya ya Ji? Betul sekali. Itu juga kefrustasian itu akan tergambarkan di situ. Dan gimana kalau misalnya lu menyambung-nyambung nih sama yang kita bicarakan ini? Sebenarnya pengennya tuh tonenya positif. Hiduplah Indonesia Maya. Maksudnya bukan berusaha untuk sarkastik gitu. Karena dunia maya Indonesia itu kan penuh dengan komentar. Sekarang ada indikasi komentar-komentar itu kayaknya mau diteken, mau diatur, mau dikelola. Karena ada anggapan kita tuh nggak bisa self-govern. Gue tuh sebenarnya pengen bikin acara dimana ngasih tau sama semua orang. Sebenarnya social commentary itu diperlukan. Bahkan salah satu cara kita ngejaga apa yang terjadi. Nah tapi social commentarynya adalah bentuk stand up, ada bentuk talk show. Nah terus di akhir gue bikin monolog. Gue sebutnya monolog kebangsaan. Berjudul Sampai Akhir Menutup Mata. Ngomongin Indonesia. Ngomongin Indonesia. Keresahan semua orang. Kalau misalkan anda-anda mau nonton saya siapkan undangan. Dan memang menurutku keresahan itu keresahan yang dialami semua generasi. Atau ada keresahan-keresahan yang memang kayaknya ini dominan di anak-anak muda usia-usia Fahri. Rata kok. Rata. Apa yang kita resahkan itu dirasa secara kolektif. Ada yang keresahannya dibahas oleh generasi kami di kedai-kedai kopi. Ada yang keresahannya dibahas oleh generasi-generasi lain di sosial media. Tapi urutan kejadian permasalahan di Indonesia itu banyak banget. Dan bertubi-tubi dan kadang-kadang bikin stres. Yang lebih bikin gue stres adalah anak-anak. Maaf nih. Tapi anak-anak muda itu cenderung menyalahkan ke atas. Tanpa sadar bahwa yang ada di atas itu sebenarnya cuma cerminan. Ke atas itu maksudnya ke penguasa. Ya, penguasa. Kepada pemegang kepentingan. Padahal kan kalau di negara demokrasi mah, Anda mendapatkan pemegang kepentingan yang Anda memiliki. Jika itu pemegang kepentingan Anda, itu karena Anda itu. Nah, jadi keresahan itu pengen diungkap saja di acara tersebut. Sebenarnya. Hidup lah Indonesia, Maya. Iya. Kalau misalkan mau nonton silahkan. Oh, insya Allah. Gratis kan tadi? Kalau untuk Anda, undangan saya siapkan. Untuk yang nonton melitiknya. Aku datang on the spot. 17 Agustus acaranya. 17 Agustus. Ya, kalau milenial selalu gitu perhitungan. Ya, betul. Apalagi kan. Sebenarnya yang kami-kami, itu kan ada biayanya padahal ya. Itu kan bikin pake dulu gitu. Padahal generasi milenial tuh, sama generasi Z, paling royal untuk, bukan royal, paling gampang ngutang loh. Nah, itu aku juga mau bahas tuh. Itu ada penelitiannya tuh. Dan ini matching banget, karena Veli kan ini sering bikin konten soal financial literacy. Ini nih, ada penelitiannya. Salah satu juga yang membedakan nih. Generasi Z, itu paling banyak berhutang. Nasabah milenial dan gen Z, 60% mendominasi pinjaman fintech pendanaan bersama. Wow, 60%. 60%. Dan total pinjamannya itu bisa sampai 14,74 triliun. Crazy. Wow. Dan ngutangnya itu kayaknya ngutang untuk gaya hidup deh. Supaya bisa beli tiket, bisa jalan-jalan, bisa ini. Rata-rata kayaknya ngutangnya banyak yang konsumtif deh. Gaya hidup. Iya. Gimana, Bang? Gua potong dikit-dikit aja. Tapi kayaknya bukan cuma ngutang deh. Tau nggak yang kejadian kemanaan ada mahasiswa yang dibunuh sama seniornya, karena seniornya main judi plus main kripto. Itu sebenarnya, itu kan sebenarnya fenomena ya. Kayaknya generasi ini nggak tahu kenapa duit banget. Butuh duit di tangan. Entah itu utang, entah itu judi, entah itu. Bisa pay letter sih, nggak perlu di tangan juga. Iya sih. Benar juga. Tapi sebenarnya, kalau menurut aku ya, generasi-generasi kita juga ngutang. Cuma kitanya aja yang di fintech dan di pay letter, mereka hanya di rentenir, di juragan, di tengkulak gitu. Jadi, menurut aku sama-sama utang aja. Cuma ini bisa ketrack karena digital dan fintech gitu kan. Sedangkan yang juragan, yang offline itu, utang-utang offline itu tidak tertrack. Mungkin kalau yang tua-tua bisa online juga, sama juga ya kali ya. Enggak. Ini tuh hasil pelitiannya, merekam semua generasi. Dan spesifik yang online, memang gen Z yang paling banyak berhutang. Ada generasi-generasi lain itu juga ada. Jadi bukan berarti nggak ngutang, tapi jumlahnya itu memang lebih besar. Karena mungkin mereka sangat terbiasa dengan teknologi, dan melakukan sesuatu itu di teknologi. Jadi beli tiketnya lewat online, beli makanan, nyari jodoh online, semuanya online gitu kan. Semuanya online. Jadi akhirnya ya lebih... Cari duitnya juga online dan lewat ngutang gitu kan. Lewat ngutang. Jadi mungkin karena kemudahan teknologi itu, yang bikin mereka juga jadi lebih rentan. Of course. Gitu ya. Karena kalau yang generasi sebelumnya, kan dia tidak bisa ngutang dengan... Dia apa? Om, 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 om. Tolong. Om, om. Ngerimain dia. Om lagi begini. Makin asuk gitu ya. Side eye. Side eye. Kalau anaknya penjalan sekarang. Side eye. Adaikan aku menguasainya juga. Bakal minjem juga Om. Lebih gana. Makan selesai dulu. Selesai dulu. Gimana kan? Selesai dulu. Kenerasi Om Selamat. Untuk love atau untuk send di Instagram aja masih bingung kan. Jadi apalagi untuk ngutang gitu loh. Jadi maksud aku, sebenarnya kita mungkin ngutangnya sama-sama banyak gitu. Atau makan mungkin lebih banyak. Cuma tidak ter-track. Karena yang di-track ini kan pay later atau pinjaman fintech gitu. Yang memang ke-track gitu kan. Sedangkan pinjaman-pinjaman untuk generasi yang lebih. Lu ada pinjaman orang nggak? Pinjol nggak lori? Enggak berani. Belum. Tapi teman-teman lu banyak pinjol? Banyak. Gue tau banget ini. Bang, masa mau nyebut? Teman-teman kita bang. Sebutnya lucu pasti. Teman-teman kita yang gitu. Yang terjebak itu disebut aja. Ada banyak. Iya. Karena mungkin karena ngeliat banyak orang-orang yang sampai keikat pinjol dan... Iya. Ini loh. Nomor-nomor WhatsApp saya tuh suka ditelepon sama desk kolektor. Nah. Gara-gara nggak sengaja didaftarin sama orang yang nggak deket-deket banget. Enggak. Sekarang ada app yang bisa nge-crawl phone booknya sebenernya kan? Iya. Itu yang membuat kita jadi diteleponin. Lu yang ngutang, lu yang diteror. Tapi mereka utang karena apa? Kalo perlu ngutang, betul. Untuk gaya hidup yang akhirnya dinilai lebih konsumtif. Gen Z dan millennial. Kayaknya enggak juga deh. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang kebutuhannya emang lebih gede daripada pendapatannya aja gitu. Ada juga teman-teman yang generasi sandwich. Kebutuhan atau keinginan? Yakup gua banget tuh. Aku kalo mau beli sesuatu dari dulu. Aku juga tunggu jawaban anak. Itu kebutuhan atau keinginan. Nyokap gua tuh selalu tuh kalo gua mau beli apa-apa, Ji. Itu diajarin di sekolah. Zaman sekarang sebenernya. Anak sekarang nggak diajarin. Semuanya kebutuhan. Padahal cuma pengen doang lu. Mohon maaf ya. Ini gua terlalu ini ya kok. Mohon maaf. Kalo gua sih ngeliat anak-anak gua diajarin bedanya needs and wants. Terus gua bilang itu bagus banget. Terima kasih ibu. Ajar kan itu terus. Tapi di New York. Kebutuhan tuh apa? Oh iya. Maksud ya. Mohon maaf. Guru di Indonesia kan juga paling banyak terjerat tinjau kan. Ya Allah. Yang lagi. Aku terus mari. Terjerat tinjau. Gensekku. Kalo guru beneran kebutuhan. Orang gajinya nggak seberapa. Kalo mereka betul-butuh. Kalo genzet. Parah lu. Bapak Pajik jangan dipajik saya. Ada joke selanjutannya. Oh iya. Jangan percil langkah. Oh iya. Off air aja. Off air aja. Jadi. Karena kan banyak juga temen-temen saya yang. Generasi sandwich gitu yang. Dia harus ngutang buat bayar utang orang tuanya. Atau buat ngidupin keluarganya gitu. Bener-bener. Ditambah ada. Ya selain judi online ya. Karena memang ada. Iya. Dan nyebelin. Dan juga ada pinjol-pinjol yang. Masih karena kalah mulu deh. Lanjut ri. Demi Allah nggak pernah itu. Takut ditantukan orang tua. Mbak Nana bilang. Kalah mulu. Enggak. Ini kan gue. Emang fungsi gue malam itu provokator. Mereka terpikir untuk membantu orang tuanya. Terpikir. Mereka nggak ada pilihan om. Generasi sandwich. Iya. Banyak-banyak yang diminta sama orang tuanya untuk bantu. Iya om. Memang itu realitanya. Jadi mereka harus menghidupi orang tua. Harus mikirin tabungan. Harus nghidupin anak. Anak, sorry. Belum kawin. Nghidupin adik-adiknya. Iya. Jadi ke atas dan ke bawah pengeluarannya. Iya. Jadi makanya suka stres ya. Dengan cara yang risky tadi. Pasian kalau menunggu deh. Baik. Baikan generasi gue. Baik banget. Ini X-nya ada dua ya di sini ya. Jadi lebih. Enggak ngaku aja. Enggak. Ex-ex mendekati milenial. Sebetulnya gue lebih mengidentifikasinya dengan milenial sih. Agak. Gitu. Luan lu dari gue. Geologi. Buat kamu memang umur tuh yang masalah banget. Bagian ini di edit. Oke kembali ke situ. Jadi gitu ya. Karena beban generasi sandwich ya. Itu juga ya. Karena beban generasi sandwich. Dan juga kita merasa ini ya. Sebenarnya. Kalau kita bandingin ya. Income orang dulu. Generasinya dulu. Sama harga rumah. Itu kan. Ya. Maksudnya kita kerja lima tahun. Bisa tuh beli satu rumah. Kalau sekarang kita kerja. Harus kerja 10-20 tahun untuk beli satu rumah di harga sekarang. Gitu loh. Dan itu thanks ke generasi-generasi sebelumnya yang membeli properti sebagai investasi gitu kan. Sebenarnya properti itu kan untuk tempat tinggal. Yang kemudian gimana. Kasih sini dulu. Iya kan ini korbannya juga ya. Udah gila kali itu. Saya sudah setuju. Mari kita hentikan. Maksudnya. Itu efek. Sebenarnya efek dari generasi-generasi sebelumnya juga. Kalau misalnya beli rumah ya satu aja untuk tempat tinggal. Om selamat di selahit. Maaf ya Om ya ini. Om selamat. Om selamat sebagai tuan tanah merasa agak. Tapi sebenarnya pelakunya banyak generasi ini loh. Generasi apa? X dan. Gitu ya. Beli ini ya. Iya. Karena investasi zaman itu kan tanah atau properti gitu kan. Karena kita nggak paham dan nggak memahami caranya ya. Generasi Panji itu selalu mengatakan. Om. Kalau bisa tuker mobil. Kita dulu beli mobil sampai mampus. Sampai-ampai rusak kalau kita jual kan gitu. Tetapi datang generasi Panji. Om itu bisa. Bisa di itu loh Om ya. Bisa di. Apa itu ditukar. Tuker tambah. Tuker tambah dan sebagainya. Yang artinya. Yang artinya saya. Kalau ada produk baru. Bisa pakai yang ini. Ini lagi. Dulu terus terang kita buta. Nggak ngerti itu. Nah generasi Panji. Membuat kita rada genit. Jadi beli mobil itu bukan untuk kebutuhan ya. Tapi ya untuk apa namanya itu. Ada semacam. Gengsi. Gengsi juga. Bibi Boomer nyalahin generasi X ini. Bukan. Bukan diracunin. Ditambahin ilmu. Ya. Betul. Ditambahin ilmu sama generasi ini. Nah kalau kamu bilang tadi bahwa. Kerja sekian baru kita bisa beli rumah dan sebagainya. Untuk kepentingan tinggal ya. Bukan untuk investasi gitu. Terus terang aja. Kalau memang kita itu ingin. Membeli sesuatu di atas kemampuan kita. Di generasi kita. Kita. Generasi Om. Om. Iya. Dekat kita. Jauh aja. Tidak ngajak-ngajak aku. Tidak ngajak-ngajak aku. Tidak ngajak-ngajak aku. Tidak terjauh Om. Tidak terjauh Om. Tidak terjauh Om. Gak mau Om. Gak mau Om. Begini. Begini. Jadi. Jadi ada sebuah kunci baru. Yang diperkenalkan oleh generasi itu. Yaitu. Bahwa hidup itu bisa dilakukan dengan channel A, channel B, dan channel C. Ya. Nah terus terang saja ya. Setelah itu kita kenal. Maka saya baru catat itu. Teman-teman saya mulai mencari penghasilan lain. Masuk. Akhirnya pakai baju orangnya. Itu saya. Bukan yang saya tengah lain. Ya. Generasi saya yang masuk pakai baju orangnya itu. Ini. Kemaruk. Sudah ilmunya sih cukup saja mestinya kan. Oh itu benar itu. Bagus. 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 Tapi dia kemaruk. Betul. Sehingga. Saking sudah gak tahu mesti ngapain. Sudah pakai baju orangnya pun masih. Nah. Dia sudah kehilangan nilai. Nah ini aku senangnya. Bapak. Perbedaan gap ini. Karena ternyata kita saling belajar. Ya. Kita saling belajar. Kita saling melihat bahwa. Saya baru sedih loh dengar tadi. Dia udah mikirin orang tuanya ya. Harus om. Saya sedih gitu. Dalam hal ini sadis banget. Orang. Orang kasian banget. Ya gitu kan. Saya baru menghargai gitu. Bahwa. Beliau-beliau ini juga ternyata. Luar biasa. Pejuang sebenarnya. Jadi. Kalau mereka. Mereka gak kenal puisi. Itu puisi paling indah. I love you mama. Luar biasa. Padahal kalau ibunya telepon gak pernah diangkat tuh. Iya kenapa sih ya dede. Padahal udah seminggu gak ngobrol. Tapi ya mungkin itu. Seminggu gak ngobrol. Ekspresi cintanya itu. Dalam bentuk yang lain mungkin ya. Tapi yang jelas buat baby boomers itu. Silaturahmi. Kedekatan fisik. Pertemuan langsung. Itu sesuatu yang masih sakral dalam tanda kutip ya om. Itu dinanti-nanti ya. Itu gak bisa diubah. Karena kita. Kita manusia kan bentukan sosial. Nah saya dibentuk oleh tradisi itu. Nah sehingga saya juga tidak bisa bohong. Tapi apakah. Tradisi itu tidak bisa di interpretasi dengan cara yang lain. Hmm. Dengan cara dia. Dengan cara kamu. Dengan cara Panji. Bisa kok. Hmm. Nah kalau gitu aku mau masuk ke poin itu. Maksudnya tadi kita bicara soal perbedaan generasi gitu ya. Dan. Mungkin. Mungkin generalisasi. Jadi mohon maaf kalau ada yang merasa. Gue gak kayak gitu. Ini upaya generalisasi. Sebetulnya upayanya tuh bukan untuk menyamaratakan. Karena. Ada banyak sekali perbedaan karakteristik sesungguhnya. Hmm. Tetapi kita. Yang berusaha kita lakukan adalah mencari common thread di setiap generasi. Dan endingnya nih yang ini nih. Hmm. Endingnya adalah apa yang kita bisa pelajari dari masing-masing generasi ini. Sesungguhnya gitu. Hmm. Let's pick the best out of each one of us gitu ya. Hmm. Dan kemudian berusaha untuk ya menjembatani kesenjangan yang mungkin ada. Mungkin juga dibesar-besarkan. I don't know. Kalau buat kamu yang dari sekian banyak gitu ya. Masing-masing generasi ini pasti ada dong sesuatu yang kayaknya. Ngeganggu atau. Nggak ngeganggu. Kita udah mau ending. Oh. Pelajari. Gendekli. Di kepala saya. Gendekli. 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 Padahal gue udah panjang loh. Kalau dia bertanya aku mau bicara apa. Selalu akibat dari ya. Dari tadi yang kita berkata. Ada penekanan dari. Kepada. Kepada dia kan. Kasih banget. Iya om. Tolongin om. Ditanya. Apa yang. Positif yang kita bisa ambil dari tiap generasi. Udah. Gue udah dramatis banget tuh ending gue ya. Ya Allah. Mungkin karena yang terlalu dramatis. Jadi dia udah lepas di kalimat keberapa gitu. Oke gue ulap ya. Lu mau ngomong apa sih sebenernya gitu. Oh gitu ya. Fokus sama tulisan itu. Jangan. Itu loh untuk beliau. Untuk sini kita. Ini cue gue. Supaya gue gak lupa. Kebanyakan di letak gue. Dia barusan gak sabar. Nunggin lu ngomong. Baca. Ini genzet ini. Gak. Gak. Menurut kamu si kolot itu ada positifnya gak? Nah. Si kolot. Si kolot. Kan tadi kan di awal gue bilang. Dia ngolot, aku kolot katanya. Golot dan kolot. Kolot positifnya apa? Buat ngejaga gak sih? Kadang-kadang yang terlalu progresif tuh jalannya suka kejauhan gitu. Makanya tetep diperluin nasihat-nasihat dari baby boomers ini buat. Ngasih tau patokan lu dimana nih. Tapi jangan sekaku itulah kita dorong dikit. Buat biar idenya tetep relevan dengan zaman. Mungkin seperti itu. Caranya jangan indoptinasi gitu lah. Tapi lu dengung fisika. Gak. 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 Bahasa PKI. Gak. Menggurui. Terlalu menggurui. Jangan terlalu menggurui. Gak. Bisa emang defaultnya menggurui. Kalo boomers itu. Gak. Tapi lu gak tau doktrin bikin malu stand-up comedy. Doktrin doktrin. Didoktrin gitu. Indoktrinasi. Itu lebih. Lucu banget Mari. Jadi itu ya. Jadi apa tuh. Ya tapi itu. Tetep perlu. Dan tetep akan didengarkan. Atau oke boomer gitu. Maksudnya ketika mereka mengindoktrinasi lu tuh Dri. Itu ada yang nyangkut gak? Tetep didengarkan kok. Dan ada yang nyangkut. Asalkan. Kayaknya Genzi itu perlu. Alesan kenapa gue harus ngikutin ini. Jadi gak bisa ikutin gini. Kenapa anak. Harus dijelaskan gitu. Kadang-kadang orang tua tuh. Buru-buru. Ya kenapa harus buru-buru. Genzi perlu alesan. Itu seperti itu. Oke. Bukan alesan. Aneh benar. Genzi butuh alesan. Itu hashtag kita hari ini penonton. Genzi butuh alesan. Genzi butuh alesan. Ji ini gue udah mau closing mencari persamaan dari perbedaan. Maksudnya mencari perbedaannya nih. Supaya endingnya manis gitu Ji. Gak gue bikin lu susah aja biar lu kerja. Ji apa yang bagus dari si Kolot? Nih ya gue. Eh gue ngomongnya si Kolot mulu lagi. Betul gak apa-apa. Gak apa-apa. Lebih jelas. Oke. Buat gue ke atas ke bawah yang dicari beda sih. Maksudnya ke bawah angkatan ya. Ke atas yang dicari pengalaman. Ke bawah yang dicari pilihan. Mau se-nggak berpendidikannya orang yang jauh lebih tua dari kita. Beliau-beliau ini hidup lebih lama dari kita. Lihat lebih banyak dari kita. Mengalami lebih ekstrim daripada kita. Maksudnya ekstrim dari sisi jumlah ya. Ada wisdom disitu. Gak mungkin gak. Orang yang lulusan SD tapi umur 70 tahun. Itu tetap lebih pintar dari sisi apa yang dia punya pengalamannya. Iya. Jadi ke atas tuh nyari cerita. Waktu itu kejadian seperti ini apa yang terjadi ya gitu. Iya. Ke bawah yang dicari pilihan. Luar biasa yang mereka tau. Luar biasa loh. Kalau lu mau cari pilihan. Dan ujungnya kan solusi. Ini ada masalah nih. Kita nyari pilihan terhadap solusi kesini. Kita nyari cerita pengalaman terhadap permasalahan ini kesitu. Jadi dua-duanya tuh punya manfaat. Kita tarik bagusnya aja. Tapi jangan cari pengalaman disini. Jangan cari wisdom disini belum ada. Dan jangan cari pilihan disitu. Gak ada. Gak ada waktu itu gak punya pilihan. Gak punya pinjol. Gak punya teknologi segala macem. Jadi kita ambil aja dua-duanya. Pemijak gak sih kita angkatan kita ya gak sih? Langsung terpesona ya semuanya ya. Besti. Emang udah diwakili oleh Pandi sebagai post co-host malam ini di Mataraja. Makasih banyak. Menurut aku kayak kita penting untuk melihat perspektif ya. Kayak apa yang terjadi dan kenapa karakter psikolog dan sinyolot tuh seperti itu. Pasti ada sesuatu yang di belakangnya kan. Dan menurut aku kayak gak bisa nih kita minta psikolog punya alasan. Aku rasa itu gak adil sih. Kayak kita harus berusaha ngerti juga kenapa mereka seperti itu. Where they coming from gitu. Jadi biar ketemu di tengah. Jangan mereka doang ya ke kita gitu loh. Jadi kayak penting tuh mengerti kenapa sih dia begitu. Kenapa sih om begitu. Kenapa Fahri begitu. Mas Panji begitu. Dan semuanya tuh kan pasti punya faktor eksternal ya. Karena kejadian di masa itu. Ada perang. Ada krisis. Ada apa yang membuat kita jadi seperti hari ini. Jadi menurut aku kayak kuncinya mau ngerti dan lebih open minded ya. Melihat ini yang terjadi seperti itu. Ya karena ada satu alasan gitu. Dan dengan itu kita bisa lebih menghargai sih. Kayak kenapa setiap orang bisa beda-beda. Menurut aku sih gitu. Bijak ya? Boleh ya. Luar biasa sekali. Walaupun dikenal saya masih hashtag si Genzi. Oh iya. Semakin diperkuat soalnya. Padahal kita ini apa sih? Ini kan si kolot, si nyolot. Kita ini apa? Si bijak. Iya bener lagi. Enggak si charming gue mah. Si charming ya? Ya udah si charming. Ini kita self proclaim ya. Iya kita charming. Kita gak cakep-cakep amat. Kita jadiin hashtag ya. Si charming. Si charming gen X. Udah ketok di mata Najwa. Pokoknya mulai sekarang si charming. Si charming gen X. Itu lebih tepat daripada bolot. Si bolot. Si nyolot. Si bolot. Si bolot. Ya ampun. Ya ampun. Bagus. Pemain. 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 Respect. Padahal kita udah berusaha narasinya tuh si charming. Si bijak. Dipatalkan si bolot. Bener lagi. Kalau milenial apa om? Kasih dong otot juga. Gini ya. Oh iya. Laksudnya. Semua orang itu kan sebetulnya hasil bentukan. Betul kan? Kita setuju semuanya. Hmm. Kalau saya itu namanya baby boomer tuh terlalu mewah bagi saya. Hmm. Saya lebih suka mengatakan saya generasi lampu teplok. Hmm. Lampu tempel. Kami akan mendapat cahaya ketika saya harus beli minyak tanah. Hmm. Lalu kami betulkan gelasnya. Kami bersihkan semprongnya. Kami bersihkan sembuhnya. Kami dapat cahaya. Hmm. Prosesnya panjang. Mereka. Push button. LED. Hmm. Gini malah kadang. Iya. Push button. Ngomong doang kadang. Alexa. LED. Hmm. Permintaan kita cuma satu. Kalau saya bisa menerangi diri saya. Dengan lampu teplok. Saya ngerti prosesnya. Hmm. Lo ngerti gak proses bikin LED? Hahaha. Ngerti gak lo? Hah? Masih nyari alasan lo? Minum air aja terus. Itu yang kita harapkan. Hmm. Bahwa sesuatu yang kita yakini itu kebenaran. Hmm. Jangan kebenaran itu seolah-olah. Hmm. Kebenaran itu ya harus justify ya. Dan me believe gitu. Nah sehingga juga demikian. Kalau dia. Harus. Bangun jam 10. Atau jam 9. Tidak usah 8 to 5. Seperti kami. Ya kan. Saya juga tanya sama kamu. Kamu mikirin outer kamu ya. Tapi kamu tidak memikirkan inner kamu. Hmm. Buat tubuh kita ini juga management kan. Tubuh kita ini management. Ya. Nah jadi buat saya. Posture. Gesture. Itu jangan dihilangkan maknanya. Kita bicara dengan virtual. Kan sebetulnya juga komunikasi langsung. Betul gak? Ya. Cuman komunikator dan komunikan tidak satu ruang. Hmm. Jangan aku udah mandi pakai baju bagus. Disitu pakai daster. Iya kalau pakai daster. Kadang-kadang lampunya mati. Apa? Layarnya dimatiin. Buka gitu ya. Bukan. Disini ya. Bahwa manusia adalah makhluk mulia itu. Oke. Tolong disantaikan. Bahwa ada etika. Kami cuma menginginkan itu. Oke. Tidak berlebihan. Ya. 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 Saya bisa lampu teplok. Tolong terangin nama saya bagaimana bikin LED ya. Oke. Oke. Ketemu lagi jawabannya lewat YouTube. Ya. Tutorial. Ya. Ya. Hidup ini satu yang menyelamatkan kita. Harapan. Harapan. Nah ini harapan saya pada kalian. Betul. Ya. Dan aku mau menutup sebenarnya dengan ini. Tapi mungkin satu pertanyaan terakhir. Sebetulnya yang menyamakan semua orang. Menyamakan manusia sesungguhnya. Kita semua ingin bahagia kan? Ya. Tapi mungkin saja definisi bahagianya beda-beda. Ya betul. Ya. Jadi mungkin itu sih. Mungkin ada yang bisa menggambarkan versi bahagia masing-masing dari kalian itu apa. Dan ternyata. Atau mungkin saja semuanya versi bahagianya sama gitu. Dan itu satu hal yang bisa menyatukan kita. Semua orang mau bahagia kok. Ri. Buat kamu. Bahagia. Lu terbebani gak kalau lebih dulu? Gue gak mau membebani lu sebagai si bijak. Kalau abang lu siap. Kalau lu gak siap oper sini. Siap. Siap. Apa bahagia tuh? Definisi happy atau bahagia. Itu mungkin bisa menyatukan semua generasi kan? Iya. Kalau saya gak tau yang lain seperti apa. Tapi ini pegangan saya dari lama. Kebahagiaan saya adalah kalau saya lah penyebab kebahagiaan orang di sekitar saya. Wih, cakep lagi Ci. Gokil kan? Harusnya gue terakhir kan? Iya. Ayo berani ngomong lu. Bahagia kalau bisa membahagiakan orang lain. Itu kebahagiaan gue. Kalau alasan mereka bahagia gue, itu kebahagiaan gue. Udah gue kasih waktu mikir loh. Susah. Kebahagiaan, kebahagiaan gini. Susah. Anak sekarang gak mau mikir bahagia ya? Iya. Ini kebanyakan dengerin pamungka sih. Jadi segi mulu nih. Ayo, Bruan. Ayo. Ayo. Itu berat bener soalnya. Kebahagiaan bagi lu tuh apa gitu. Aku mau om selamat dulu deh. Om selamat. Bahagia menurut om selamat apa? Kalau apa? Singkat aja om. Singkat aja buat saya. To love each other. To understand each other. Is. And we try to impossible working together. To understand each other. To respect each other. Hari ini saya merasa tidak mungkin saya mengecilkan generasi millennial. Tidak mungkin saya mengecilkan generasi millennial. Ternyata saya baru tahu. Nah kalau orang baru tahu minta dimaafkan boleh dong. Boleh. Nah jadi karena kebahagiaan saya adalah hari ini saya mendapatkan ilmu baru. Keren. Keren. Vel, bahagia? Nah beban lu Vel. Terakhir dulu. Nah iya beban. Terakhir jadi ya. Belum ya? Gue nanya chat GPT dulu ya. Nanya chat GPT. Nanya chat GPT lagi sangat genzi. Kalau menurut aku bahagia itu ketika kita punya pilihan sih. Dan bisa dimengerti. Dan thank you bahwa setiap generasi di sini bisa mau mengerti ya. Dan mengerti konteks. Where kita coming from. Ayo. Ayo. Udah nang bu. Oke. Setelah satu jam peringannya. Chat GPT. Kalau masih jelek gue punya persiapan. Oke thank you. Aman. Komedian saling bantu. Kayaknya kalau bahagianya Genzi itu ketika dia punya ruang untuk berekspresi dan menjadi dirinya sendiri. Itu bahagia. Buat saya lah setengahnya. Setuju ya om. Langsung iya gitu ya. Bagus. Ini bukan masalah setuju. Itu respect him. Itu respect. Bisa menjadi diri sendiri. Bahwa setuju tidak setuju itu enggak penting bagi saya. Iya. Tapi respect each other. Iya. Menjadi luar biasa. Keren. Kata kuncinya ya. Respect each other. Dan sebetulnya gue pertanyaan terakhir soal bahagia adalah karena aku mau ngomong. Matanajwa bersama Tri. Membuat rangkaian. Gakup banget. Ini sebetulnya bridging untuk gue promo. Ada generasi happy. Tri bersama dengan Matanajwa. Kecewa gue. Kita diseris loh dengerinnya ya. Ini generasi gue sendiri loh nih guys. Di dunia radio ya. Di dunia radio tuh pada tepuk tangan sama bridging lu. Pada tepuk tangan. Jago banget. Iya. Ini intinya gue mau bilang. Bahwa Matanajwa ini disponsori oleh Tri. Dan kita generasi happy keliling ke daerah-daerah. Membawa kebahagiaan untuk semua orang. Lu udah nge-adlib kayak gini gak ngajak gue. Job itu udah gila kali lu. Gua harus dapet itu job itu. Gila lu. Gua udah terjebak adlib lu. Gua udah terjebak adlib lu. Gua udah terjebak adlib lu gue. Gua udah terjebak adlib seru banget ya. Iya di Makassar ya. Di Makassar. Kok bisa gennya sendiri gak diajak ini gen X-nya? Berikutnya, berikutnya kita akan ke Semarang. Ke New York lah. Ke Bogor, ke Lampung. Boleh ke New York? Ke New York? Kakek-kakek diajak tuh. Iya om, siap-siap. Kakek-kakek diajak ke New York tuh. Tolong dong Tri ya. Tolong di New York juga ada banyak generasi happy. Tolong dibantu Tri. Iya. Aku suka Tri. Tri idol aku. Kayaknya bukan gitu deh. Kan X gua. Kan generasi X. Kita kan generasi X kan? Si bolot. Gak, gua menolak deskripsi si bolot. Gua nerima aja gua mah. Gitu ya? Gua gak bisa. Branding gua tuh udah bukan bolot. Gua harus konsisten. Apasih lu Scorpio ya keras pahal banget sih. Apasih. Nah itu juga kayaknya generasi X tuh. Dari tadi tuh gini Scorpio. Gengisikan orang dari Zodiac. Terima kasih banyak. Sudah kematan aja. Iya sama-sama. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di Hidup La Indonesia Maya. Betul. Dan di acara dia. Generation game. Thank you Om. Sekarang tuh gitu. Ini untuk mencairkan ya Om? Iya. Cair deh cair yuk. Ini untuk mendengar lidah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kau ketemu di Hidup La Indonesia.